Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semuanya mahasiswa praktikum Perbankan Syariah yang saya cintai Saya Raisani Muharrami Saya akan mengaparkan terkait dengan produk penyeluruhan dana Financing yang ada di Bank Syariah Ini merupakan tema yang sudah teman-teman kuasai semuanya Dan teman-teman sudah sering untuk mendapatkan materi kali ini Akan tapi kita akan fokus pembahasan kita kali ini Adalah bagaimana kita mampu untuk mendelivery Product knowledge dari Financing Bank Syariah kepada nasabah Karena bagaimanapun ketika kita bertransaksi di Bank Syariah Maka berarti sebuah kewajiban Bagi kita untuk mampu menyampaikan, mendelivery Produk apa saja yang ada di Bank Syariah itu kepada para nasabahnya Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya para nasabah itu juga faham Terkait dengan transaksi apa yang sedang mereka lakukan Dan bagaimana konsekuensi di transaksi yang mereka lakukan tersebut Maka kita akan coba mendelivery Produk knowledge itu kepada para nasabah Dan nasabah kita harapkan faham dan mengerti Terkait dengan akat dan produk yang sedang mereka lakukan Baik, sebagai permulaan maka kita harus pahami wawasanya Yang namanya perbankan itu adalah lembaga intermediary Antara pihak yang surplus unit dengan pihak yang deficit unit Yang masing-masing punya konsekuensi Apa konsekuensinya? Konsekuensi bagi para surplus unit Maka dia akan memberikan kewajiban bagi pihak bank Untuk memberikan bagi hasil Maupun bonusnya kepada para nasabah surplus unitnya Begitu pula bagi para nasabah deficit unit Maka nasabah deficit unit dia juga punya kewajiban Untuk memberikan bagi hasil Maupun untuk memberikan keuntungan jual beli Dalam bantuk margin kepada pihak Bank Syariah Maka dari fungsi intermediary tadi Paling tidak kita bisa memetakan bahwasannya Bank Syariah ini ketika kita bertransaksi dengan Bank Syariah Dalam hal ini transaksi financing Maka berarti kita berada dalam posisi paling kiri Dari bagian yang kita tampilkan ini Yaitu bagian entrepreneur Karena ketika kita bertransaksi dengan pihak Bank Syariah Ketika kita bertransaksi dengan nasabah selaku Bank Syariah Maka berarti kita sedang bertransaksi dengan pengusaha Kita bertransaksi dengan pihak entrepreneur Yang mana akan ada 3 transaksi utama yang ada di Bank Syariah Yaitu threat financing, investment financing, dan fee based income Atau bisa kita sebut sebagai jasa-jasa Bank Syariah Dan semuanya itu memberikan dampak Memberikan konsekuensi untuk pemberian bagi hasil Untuk pemberian margin jual beli Dan juga pemberian dari hasil investasi Maka dari bagian tadi Kita bisa menyimpulkan bahwasannya Yang namanya Bank Syariah Produk perbankan Syariah Dalam hal ini adalah produk financingnya Terbagi paling tidak menjadi 3 produk Yang pertama adalah jual beli Kemudian investasi bagi hasil Dan yang ketiga adalah sewa Untuk jual beli Maka akad utamanya adalah Untuk investasi bagi hasil adalah Mudarubah Musyarakah dan turunannya yaitu Musyarakah Mutanakisah Dan yang ketiga adalah sewa Dengan akadnya adalah Ijarah dan Ijarah Muntahya Bitamlik Nah sekarang kita mulai akan membahas Terkait dengan akad Musyarakah dan juga akad Mudarubah Nah bagaimana penggunaannya akad Musyarakah dan Mudarubah ini Penggunaannya adalah Musyarakah Mudarubah ini bisa digunakan Untuk penyaluran dana Atau pembiayaan yang sifatnya pembiayaan investasi Atau pembiayaan modal kerja Sehingga Dua model pembiayaan ini Yang bisa dibiayai dengan bentuk Akad Musyarakah maupun Mudarubah Dan sekali lagi dasar utama pembiayaan Banksyarakah itu adalah Tujuan pembiayaan Ketika emang dia tujuannya adalah untuk investasi Tujuannya untuk modal kerja Maka berarti dua akad ini bisa digunakan Baik itu akad Mudarubah Maupun juga akad Musyarakah Kita akan bicara Yang pertama adalah tentang akad Mudarubah Akad Mudarubah ini maka berarti Kita harus mendelivery kepada para nasabah Bahasanya kita sedang melakukan Akad bagi hasil Yang mana pihak bank Dia berlaku sebagai pemilik modal Dan pihak nasabah sebagai pihak yang membutuhkan modal Ada kesepakatan yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak Apa kesepakatannya? Adalah kesepakatan kedudukan masing-masing Pihak bank sebagai pemilik modal Dan pihak nasabah sebagai pelaku usaha Atau pemilik keahlian dari usaha yang akan dilakukan Maka kemudian selanjutnya adalah Apa yang disepakati lagi? Yang disepakati adalah nisbah bagi hasilnya Inilah yang membedakan antara konsep kredit yang ada di konfesional Dengan konsep pembiayaan muda-rubah muda kerja Yang ada di bank syariah Karena yang disepakati bukanlah nominal bagi hasilnya Bukan Akan tapi disepakati adalah nisbah bagi hasilnya Berapa persen kah nanti bagi hasilnya akan dibagikan? Itulah yang disepakati Apakah 60, 40, bisa juga 50, 50, 70, 30 Tergantung dengan kesepakatan antara pihak bank dengan pihak nasabah Inilah yang disebut sebagai muda-rubah Kemudian selanjutnya apa yang disebut dengan musyarokah Dan musyarokah ada perbedaan mendasar antara musyarokah dan muda-rubah Apa perbedaannya? Perbedaannya terletak dari porsi modalnya Ketika kita berbicara muda-rubah tadi Maka 100% modal itu adalah dari pihak bank Maka ketika musyarokah Maka yang memberikan modal adalah kedua belah pihak Baik dari banknya Begitu pula dari nasabahnya Semuanya memberikan porsi modalnya Berapapun porsinya Sesuai kesepakatan Apakah 50 dibagi rata 50, 50 Ataukah 70, 30% Ataukah 40, 60 Itu tergantung dengan kesepakatan antara pihak bank Dengan pihak nasabah Dan pelaku usahanya siapa? Pelaku usahanya adalah nasabah Sehingga nasabah dia berlaku sebagai Pengodal Begitu pula juga sebagai pelaku usaha Nah kemudian apa yang membedakan lagi Antara muda-rubah dan musyarokah Adalah terkait dengan Nisbah Bagi hasilnya Nisbah bagi hasil ini ketika dimudorobah Maka itu hanya terkait dengan profit yang dihasilkan dari usaha Akan tetapi ketika kita berbicara musyarokah Maka berarti Nisbah itu berlaku baik untuk bagi rugi maupun bagi untung Bukan hanya untungnya saja yang dibagi Akan tetapi juga kerugian Dan pembagiannya itu disesuaikan dengan nisbah yang disepakati Ketika memang untungnya itu adalah dibagi 70-30 Maka kerugiannya juga seperti itu 70-30 Dan disesuaikan dengan porsi modal yang di-share ketika akad ini dilakukan Memangnya ketika proyek itu membutuhkan dana 100 juta Maka kemudian 30 juta nasabah memiliki dana 30 juta Dan bank memberikan porsi modalnya 70 juta Maka berarti porsinya adalah 70-30 Maka ketika nanti akan ada ketungan Maka juga keuntungannya akan dibagi 70%-30% Begitu pula ketika terjadi kerugian Juga akan dibagi 70%-30% Berbeda dengan motorobah Ketika motorobah ketika kerugian itu ada Yang menanggung adalah pihak bank Karena ini adalah karakteristik dari motorobah Akan tetapi ketika bank mendapatkan keuntungan Maka ketika nasabah mendapatkan keuntungan Maka nasabah harus membaginya Sesuai dengan porsi yang sudah disepakati Berbeda dengan kerugian yang hanya ditanggung oleh pihak bank Itulah terkait dengan produk penyawaran dana Untuk yang investasi Yaitu untuk motorobah dan juga motorobah Selanjutnya ada satu akat tambahan Yang merupakan akat turunan Yang ada dalam porsi pembiayaan investasi Apa itu? Yaitu pembiayaan musyarukah mutanakisah Pembiayaan MMQ ini Lebih sering digunakan Untuk pembiayaan konsumtif KPR Untuk pembiayaan pembelian rumah Dan ini menggunakan konsepnya Bukan lagi menggunakan konsep jual beli Akan tetapi ini menggunakan konsep musyarukah mutanakisah Yang berarti adalah syirkah yang mana akan terjadi Pengurangan porsi kepemilikan Seiring dengan jangka waktu dari pembiayaan yang dilakukan Ini sebagai solusi Ketika nasabah Dia sudah melakukan pembayaran DP terlebih dahulu Kepada para developer Ketika developer Dia sudah menetapkan harga Dan nasabah sudah bertemu dengan developer secara langsung Maka biasanya ini Nasabah dia akan memberikan DP-nya kepada pihak developer Padahal ketika kita melakukan transaksi merubah Maka DP yang kita berikan bukan lagi kepada developer Akan tetapi kepada pihak bank syariah Karena kita bertransaksi jual beli kepada bank syariah Akan tetapi ketika kita sudah membayar DP Maka MMG ini menjadi solusi Ketika kasus itu terjadi Yaitu nasabah sudah terlebih dahulu membayar DP-nya kepada pihak bank syariah Maka sekemanya bisa dilihat seperti ini Secara konsep ini hampir mirip dengan IMBT Atau Ijarah Muntah Yabit Kamlik Akan tetapi disini perbedaannya adalah ketika IMBT Maka barang itu otomatis sudah dipegang oleh pihak nasabah Dan dia statusnya adalah miliknya nasabah Meskipun itu dibeli awalnya oleh pihak bank Akan tetapi ketika di MMG ini Maka kedua belah pihak punya andil kepemilikan dari propertinya Baik banknya maupun nasabah Dan dengan seiring waktu Maka porsi kepemilikan bank akan semakin lama berkurang Dan berpindah jadi kepemilikannya bank Menjadi kepemilikannya nasabah Maka ini kita harus menjelaskan kepada nasabah Karena akan ada biaya sewa Yang menjadi konsekuensi dari kepemilikan bersama Dari properti yang diakatkan dalam produk musyarokah mutanakisah ini Nah selanjutnya Maka kita akan beralih kepada produk penyawaran dana jual beli Yang mana ada tiga akad yang bisa digunakan Yaitu akad merobah, akad istisna, dan akad salam Nah digunakan bisa untuk pembiayaan apa saja Maka pembiayaan dengan akad jual beli ini Baik merobah, salam, maupun istisna Bisa digunakan untuk tiga produk sekaligus Yaitu untuk investasi, untuk modal kerja, dan juga untuk konsumsi atau konsumtif Untuk investasi bisa menggunakan akad merobah, dan juga istisna Untuk modal kerja bisa menggunakan merobah, dan juga salam Untuk yang konsumtif bisa menggunakan merobah, dan juga bisa menggunakan istisna Dan sekali lagi yang harus kita perhatikan adalah Dasar utama pembiayaannya itu adalah tujuan pembiayaannya Mau dipakai untuk apa? Untuk investasi, modal kerja, maupun untuk konsumtif Kita masuk untuk bagan pembiayaan merobah Di bagan pembiayaan merobah, maka berarti bank berlaku sebagai penjual Maka ini harus dijelaskan kepada pihak nasabah Bahwasannya transaksinya bukan lagi transaksi kredit Transaksinya bukan lagi transaksi pinjam-minjam Akan tapi transaksinya adalah jual beli Bank akan menjual barang kepada pihak nasabah Dengan menyebutkan harga pokok pembelian Dan menyebutkan pula margin, keuntungan yang ditetapkan oleh pihak bank Maka konsepnya adalah berarti banknya membeli barang dulu Kemudian menjualnya kepada pihak nasabah Itu konsep dasar dari merobah Kemudian yang kedua Konsep merobah itu juga bisa menggunakan skema yang kedua ini Bagaimana skemanya? Skemanya adalah menggunakan akad wakalah Akad wakalah Akad wakalahnya disini dia Perbedaan dari bagian yang pertama tadi adalah Barang tidak ada di tangan bank Maka berarti ketika terjadi jual beli Antara pihak bank dengan pihak nasabah Maka banknya meminta kepada pihak ketiga Yaitu ke dealer atau ke developer Untuk mengantarkan barang kepada pihak nasabah Apakah secara fikir boleh? Boleh Dan ini sudah ada fatwanya Melalui fatwa DSN MUI Dan ini juga harus dijelaskan Bahwasannya ada akad wakalah disana Wakalah berupa pihak bank Mewakalahkan, mewakilkan Kepada pihak developer untuk mengantarkan barang itu Bukan lagi ke bank Meskipun yang beli bank Tapi mengantarkan kepada pihak nasabah Ini sebagaimana ketika kita melakukan transaksi Kemudian kita bilang itu Kepada pejualnya Mas tolong barang ini diantarkan ke rekan saya ya Yang bernama B Tolong diantarkan ke tempat itu Dan yang beli adalah atas nama saya Maka itu adalah bagian kedua Alternatif kedua Dalam konsep pembiayaan merubah Dan masih ada satu lagi Untuk konsep merubah ini adalah untuk yang ketiga Yang ketiga ini Maka berarti konsep wakalah juga yang dilakukan Akan tapi wakalahnya ini Lebih kepada mewakilkan untuk membeli barang itu Berbeda dengan yang bagian kedua Di bagian kedua Maka wakalah hanya berupa Wakalah pengantaran barang Karena barangnya Tidak, posisinya tidak berada di pihak bank Akan tapi untuk yang ketiga ini Posisinya tidak ada di pihak bank Plus dengan Barangnya itu belum dibeli Sama pihak bank Maka pihak bank Apa yang dia minta kepada nasabah Bank minta kepada nasabah Mas Tolong Belikan barang ini Dan nanti akan saya jual kepada nanjangan Tapi akadnya berbeda Dua akad yang berbeda Akad wakalah Kemudian juga akad Jual beli Dibedakan Mana dulu yang dilakukan Yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah Wakalahnya Karena apa? Karena barang itu sepenuhnya harus miliknya nasabah Ini tertera Baik di POJK Maupun yang ada di DSN MUI Fatwa DSN MUI Bahwasannya Ketika terjadi jual beli Antara pihak bank dan pihak nasabah Maka mutlak Bank harus penuhnya memiliki barang tersebut Nah kalau barangnya belum dibeli Maka apa yang harus dilakukan? Maka pihak bank boleh Mewakilkan kepada nasabah Untuk membelikan barang itu Maka Nasabah harus melaksanakan wakalahnya dulu Baru dia bisa Melakukan akad merubah Karena ketika wakalah dilakukan Maka berarti jual beli Antara bank Dengan pihak developer Atau pihak dealer Sudah terjadi Dan bank Sudah sepenuhnya memiliki barang tersebut Barulah merubah bisa dilaksanakan Itu adalah bagian alternatif Pelaksanaan merubah yang ada di bank syariah Kemudian Jenis jual beli yang kedua adalah salam Salam ini berbeda dengan merubah Salam ini Pembelinya adalah bukan lagi nasabah Begitu pula penjualnya bukan lagi bank Akan tapi sebaliknya Penjualnya adalah nasabah Dan pembelinya adalah Bank Dan ini juga harus disampaikan kepada pihak Nasabah Bahwasannya Akad salam ini adalah akad jual beli Penjualnya adalah nasabah Dan pembelinya adalah Pihak bank Dan biasanya akad salam ini digunakan Untuk pembiayaan Pembiayaan pertanian Konsepnya seperti apa? Konsepnya adalah Pihak bank Berjanji Akan membeli Hasil panen dari pihak Nasabah Meskipun barangnya belum ada Apakah ini boleh secara syariah? Boleh Karena salam ini Menter Rasulullah Ini adalah Jual beli tangguh yang diperbolehkan Yaitu salam Kenapa diperbolehkan? Karena sudah jelas kuantitas maupun kualitasnya Maka ketika bank berjanji Atau berakat untuk membeli hasil panennya nasabah Maka harus jelas Hasil panennya itu hasil panen apa? Maksudnya beras Beras dengan kualitas Nampat umamanya Atau dengan kualitas rojolele Kemudian berapa ton Berasnya? 5 ton Maka ketika sudah dilakukan akad Bank berakat untuk membeli Beras rojolele Dengan berat 5 ton Maka berarti sudah terjadi akad salam Kapan penyerahan barangnya? Barangnya dilakukan Penyerahan barangnya akan dilakukan Ketika nasabah sudah melakukan panen rayanya Maka begitu panen Maka nasabah baru akan memberikan kepada pihak banknya Dan ini juga harus dijelaskan Bank bukan memodali nasabah Bukan Akan tetapi Bank membeli Dengan barang akan diserahkan Saat kemudian Maka ketika akan terjadi Maka bank menyerahkan Dananya Tapi itu bukan dana modal Bukan Akad napi itu adalah dana Jual beli Yang mana barangnya akan diberikan secara tangguh nanti Maka itulah yang disebut sebagai Akad salam Dan akad salam ini Biasanya dilakukan dengan Konsep salam paralel Kenapa salam paralel? Hal ini adalah untuk mengantisipasi Supaya Beras Yang tadi saya contohkan Dibeli sama pihak bank Itu juga akan dijual kembali oleh pihak bank Kepada pihak ketiga Dan ini untuk memastikan Supaya bank tidak memiliki Barang Atau tidak memiliki Stok Opnam Yang ada di Perbankan Ketika ada stok Opnam Maka berarti itu resiko Bagi pihak bank Maka untuk menghindari resikonya Maka dibuatlah akad salam ini Adalah salamnya Adalah salam Paralel Kemudian selanjutnya Adalah Akad istisna Akad istisna ini Hampir sama dengan Merubah Pihak bank Berlaku Sebagai Penjual Dan nasabah Selaku Pembeli Akan tapi Sebelum Bank Berlaku sebagai Penjual Dan nasabah Selaku pembeli Maka Pihak bank Dia berlaku sebagai Pembeli terlebih dahulu Kepada pihak ketiga Dan inilah yang disebut Sebagai istisna paralel Kalau yang disalam tadi Memungkinkan Bank bisa menggunakan Salam Murni Bisa juga Menggunakan salam paralel Meskipun Akan dilaksanakannya Lebih untuk yang salam paralel Untuk menghindari Resiko stock opnam Yang ada di Bank syariah Akan tetapi Ketika Akad istisna ini Mutlak harus pasti Menggunakan istisna Paralel Karena pihak bank Akan Memesan barang Kepada pihak ketiga Kemudian barang itu Dia di Baru dia serahkan Kepada pihak nasabah Selaku Pembelinya Maka Berbeda dengan Yang salam tadi Kalau yang salam tadi Adalah Bank selaku pembeli Nasabah selaku penjual Maka di Istisna ini Bank selaku Bisa Berlaku sebagai Pembeli Kepada pihak ketiga Dan berlaku pula Sebagai penjual Ketika berhadapan dengan Nasabah Dan ini biasanya Digunakan untuk Akat-akat Pembiayaan Pembiayaan Manufaktur Atau Pembiayaan yang Membutuhkan Tempo waktu Pengerjaannya Maka ini bisa Digunakan untuk Pembelian Rumah Atau untuk Pembelian Barang-barang Yang membutuhkan Waktu yang cukup lama Untuk pembuatannya Untuk manufaktur Untuk pembuatan Almari Atau untuk Pembuatan Barang-barang Semisal Yang dia Membutuhkan Waktu lama Untuk pengerjaannya Maka dia bisa Menggunakan Akatnya adalah Akat istisna Karena barangnya Belum ada Oke Baik berarti Perbedaan antara Akat istisna Kemudian akat Merubah Begitu pula Akat salam Adalah terletak Dari cara Pembayarannya Begitu Juga Dari Penyerahan Barangnya Ketika dimerubah Maka berarti Pembayarannya Dilakukan secara cicil Dan barangnya Dibayarkan Di awal Maka Ketika disalam Maka barangnya itu Belum ada Barangnya baru Akan dibuat Dan pembayaran Dilakukan di awal Secara tunai Maupun juga bisa Menggunakan Secara cicil Dan yang terakhir Adalah yang salam Yaitu adalah Akat jumlah beli Yang mana barang Juga belum ada Akan tapi Pembayaran dilakukan Secara Termin Sesuai Dengan Progres Pembuatan barangnya Dan barangnya Akan diserahkan Kemudian Maka itulah perbedaan Antara salam Istisna Dan juga Akat merobah Dan ini Merupakan Akat jual beli Yang ada di Bank syariah Dan yang terakhir Kita akan masuk Kepada Akat penyaluran dana Yang sifatnya Adalah Akat sewa Akat sewa ini Bisa menggunakan Dua akat Yaitu akat ijarah Dan yang kedua Adalah ijarah Muntahya Bitamlik Ijarah Begitu pula IMBT Bisa digunakan Untuk Tiga model Pembiayaan Yaitu untuk Pembiayaan investasi Model kerja Begitu pula Konsumsi Bisa menggunakan Untuk investasi Dan model kerja Bisa menggunakan IMBT Kemudian untuk yang konsumtif Bisa menggunakan Akatnya adalah Akat Ijarah Dan sekali lagi Ini disesuaikan Dengan tujuan Pembiayanya Mau dipakai untuk apa Untuk investasi kah Untuk model kerjakah Maupun untuk Konsumsi Kita masuk Untuk Konsep Penyaluran dana Menggunakan Akatnya adalah Akat Ijarah Ini biasa kita sebut sebagai Ijarah Multijasa Ketika ijarah Multijasa ini Berarti ini digunakan Untuk Pemenuhan Kebutuhan Asabah Yang sifatnya Bukan pemenuhan Kepemilikan barang Yang dibutuhkan Asabah Bukanlah Kedaraan Bukanlah Rumah Bukanlah Properti Akan tapi Yang dibutuhkan asabah Adalah Manfaat Dari barang Itu Sebagai contohnya Apa Sebagai contoh Adalah Untuk penyewaan Wedding Organizer Nasabah Membutuhkan dana Untuk menyewa Wedding Organizer Maka berarti Kita bisa Menggunakan Akatnya adalah Akat Ijarah 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 Karena Nasabah Tidak Membutuhkan Barangnya Akan tapi Nasabah Membutuhkan Manfaat Dari barang Itu Maka Ini juga Harus Jelaskan Kepada Pihak Nasabah Puasanya Nanti Tidak ada Perpindahan Barang Tidak ada Tidak ada Perpindahan Kepemilikan Tidak ada Akan tapi Yang terjadi Adalah Hanya Adanya Pemanfaatan Barang Karena Ada Pemanfaatan Barang Maka Berarti Bank Juga Harus Memiliki Barang Itu Akan Tapi Itu Sesuatu Yang Tidak Mungkin Maka Apa Yang Bisa Dapat Pihak Bank Maka Pihak Bank Bisa Melakukan Dengan Menyewa Terlebih Dahulu Kepada Pihak Ketiga Widen Organizer Kemudian Baru Dia Sewakan Kepada Pihak Nasabah Dan Nanti Nasabah Membayar Kepada Pihak Bank Secara Angsur Dari Biaya Sewa Tersebut Ini Untuk Yang Ijarah Multijasa Maka Kemudian Juga Ada Yang Namanya Ijarah Muntah Yabit Amlik Kalau Yang Ijarah Multijasa Atau Ijarah Murni Tadi Dia Hanya Ada Pemanfaatan Manfaat Dari Barang Yang Disewa Maka Ketika Kita Menggunakan Ijarah Muntah Yabit Amlik Maka Ada Transfer Kepemilikan Ada Perpindahan Kepemilikan Dari Sebelumnya Miliknya Bank Syariah Menjadi Miliknya Nasabah Ketika Proses Ijarah Muntah Yabit Amlik Ini Maka Berarti Sesuai Namanya Ijarah Muntah Yabit Amlik Yaitu Ijarah Atau Sewa Muntah Yabit Amlik Yang Akan Diakhiri Dengan Perpindahan Kepemilikan Ini Dua Akat Yang Berbeda Yang Pertama Akat Ijarah Dan Yang Kedua Akat Perpindahan Kepemilikan Ini Bisa Berupa Jual Beli Bisa Pula Berupa Hadiah Atau Hibah Maka Untuk Menentukan Apakah Nanti Perpindahan Kepemilikan Itu Akan Menggunakan Akat Hibah Atau Menggunakan Akat Jual Beli Maka Ada Harus Yang Namanya Waat Di Sana Waat Ini Bukan Akat Waat Ini Adalah Janji Waat Ini Adalah Janji Pihak Bank Untuk Menjual Atau Janji Untuk Menghibahkan Menghadiahkan Barang Yang Ditansaksikan Itu Kepada Pihak Nasab Dan Ini Harus Jelas Di Awal Maka Ketika Akat ImbT Dilakukan Maka Berarti Ada Dua Dokumen Yang Harus Disepakati Ada Dua Dokumen Yang Harus Ditandatangani Yaitu Dokumen Ijarah Dan Juga Dokumen Waat Dokumen Akat Ijarah Dan Dokumen Waat Apakah Waat Jual Beli Atau Waat Hadiyah Maka Ketika Sudah Selesai Masa Sewa Maka Barulah Waat Itu Dilaksanakan Dan Akan Dilakukan Akat Kembali Ketika Di awal Akatnya Akat Ijarah Plus Dengan Janji Waat Maka Ketika Di akhir Masa Ijarah Maka Akan Ada Pemenuhan Waat Dan Akan Ada Akat Dari Pemenuhan Waat Apakah Akat Jual Beli Atau Akat Akat Hadiyah Itu Tergantung Kesepakatan Antara Pihak Bank Dengan Pihak Nasabah Maka Demikianlah Pemaparan Terkait Dengan Produk Pendanaan Yang ada Pembiayaan Yang ada Di Bank Syariah Produk Financing Yang ada Di Bank Syariah Dan Kita Harapkan Teman-teman Semuanya Mampu Untuk Mendelivery Semua Transaksi Terkait Dengan Pembiayaan Yang ada Di Bank Syariah Dan Nasabah Mampu Untuk Menangkap Salam Sehat Teman-teman Semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh